Intro Persi Kediri membuktikan, tidak hanya unggul di atas kertas saat bertemu Prisiraja pada Aceh Tadi Malam, di atas lapangan macet putih menunjukkan kualitas pemainan yang luar biasa. Intro Kemenangan 2-0 di Stadion Ikusti Ngurah Rai pantas didapatkan anak asu Javiro Aka itu. Yosef Ezezari kembali menjadi momo yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Dia mencetak brets masing-masing di menit 32 dan 82. Gol pertama di cetak lewat titik putih. Sementara gol kedua dilesakkan setelah menerima umpan dari Antoni Putronugroho. Meski membuat sang lawan tak berkutik, Javiro Aka tetap menaruh hormat kepada Prisiraja. Juru taktik asal Cili itu mengakui Prisiraja merupakan lawan yang berat. Tambahan 3 poin tersebut membuat posisi Prisiraja meransek ke peringkat 9 dengan mendulang 33 poin. Posisi tersebut masih bisa disali Prisiraja dan PSS Leman jika dua tim tersebut mampu memenangkan pertandingan di Pekan 27. Mengenai posisi Prisiraja saat ini, Roka mengaku belum memenuhi target dari manajemen. Prisiraja masih harus bekerja keras lagi di pertandingan berikutnya. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti. Terima kasih telah menonton!